Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkoordinasi dengan Luhut Binsar Panjaitan, selaku Ketua Koordinator PPKM Jawa Bali, untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka 100% satu bulan ke depan. Sejumlah sekolah di DKI Jakarta menghentikan pembelajaran tatap muka karena temuan kasus positif COVID-19. Salah satunya, SMA Negeri 65 Jakarta Barat yang menghentikan pembelajaran tatap muka hingga 15 Februari mendatang setelah menemukan 14 murid dan satu guru terkonfirmasi COVID-19. Hal serupa juga dilakukan SMK Negeri 2 Gambir, Jakarta Pusat. PTM akan dihentikan 14 hari ke depan setelah 10 siswa dan seorang guru terpapar COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berkoordinasi dengan Ketua Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Bingsar Panjaitan, untuk menghentikan sementara PTM 100% satu bulan ke depan. Komunikasi dengan Pak Luhut Bingsar Panjaitan sebagai Ketua Satgas COVID-19 Jawa Bali mengusulkan agar PTM di Jakarta dipiadakan. Proses pembelajaran dilakukan secara jauh jauh selama satu bulan ke depan. Nah ini sedang dibahas, nanti kita akan mendengar hasilnya karena keputusannya adalah melalui keputusan pemerintah pusat. Hingga pukul 12 siang tadi, kasus konfirmasi COVID-19 bertambah 17.895 kasus. 4.970 di antaranya saat ini dirawat di RSDC Wisma Atlet Pemayoran, Jakarta. 89 di antaranya terkonfirmasi omikron. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews, Kelaportan.